Upacara Bendupi Duke digelar di Pura Lur Pekendungan Tanah Lot, Kabupaten Tabanan kemarin. Upacara tersebut bertujuan menjaga keajagan jagad bali, khususnya Kabupaten Tabanan. Upacara Bendupi Duke digelar untuk menetralisasi segala sesuatu yang mencemari alam, baik perkataan, perbuatan, dan pikiran, secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini menjadi kekhawatiran Bupati Tabanan Niputu Eka Werasuti. Agar tidak mencemari alam ini, atau juga disebut leteh, dibuatkan banten sesayut Bendupi Duke. Sebagai bentuk rasa penyesalan sekaligus permohonan maaf pada Tuhan, lingkungan, dan sesawa manusia. Bupati Eka mengungkapkan, selama manusia berkarma, dalam hal ini ngaya, mereka pasti pernah melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai bendu, seperti kesal, kecewa, atau marah. Setelah itu, semuanya diharapkan saling memaafkan sehingga terwujud situasi Santi dan Santosa, atau damai dan bahagia bersama-sama. Selain Bupati Eka, upacara turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya dan Sekda Kabupaten Tabanan Inyoman Wirna Ariwangsa, Ketua DPRD Perbisi Bali Inyoman Adi Wiratama, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan dari fraksi PDIP. Rombongan melaksanakan persembahyangan di empat puro di Tanah Lont yang dimulai dari Pura Luhur Pakandungan, Pura Luhur Tanah Lont, Pura Beji Sunia, dan terakhir di Pura Luhur Batu Bolong. Dalam kesempatan itu, hadir pula Pini Sepuh Perguruan Siwa Murti, Jero Mangku Subagya, beserta puluhan anggotanya, serta Ketua FKUB Tabanan Iwayantotra. Meski sempat diguih hujan yang cukup lebat, hal ini tidak menyerutkan niat pemimpin di Tabanan ini melakukan persembahyangan dengan tujuan mewujudkan Santi dan Santosa. Dengan melaksanakan upacara ini, Santi dan Santosa diharapkan dapat diwujudkan bukan hanya di Kabupaten Tabanan atau Bali, tetapi juga berimbas ke seluruh wilayah NKRI. Alam dan politik di negara tercinta ini sedang mengalami hujan yang besar. Kemarahan dan kekecewaan saat ini sedang merasuki banyak pihak yang menyebabkan keguncangan pada NKRI. Bupati Aika menambahkan persembahan Banten Sesayut Bendu Piduko ini diharapkan berimbas mengunculkan kedamaian dan kebahagiaan yang dapat dinikmati bersama-sama bukan hanya di Tabanan dan Bali, namun di seluruh wilayah NKRI. Umas Tabanan melaporkan.